Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait guru P3K di tahun 2022, yang mana di sini kami akan menyampaikan terkait penempatan ya. Misalkan di sini kita buat simulasi penempatan pelamar ya, peserta seleksi prioritas, baik itu prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, tanpa tes di sekolah induk ataupun sekolah lainnya berdasarkan Permempan RB No. 20 Tahun 2022. Jadi sebelum kita memulai video ini, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Nah, baik Bapak Ibu Guru, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung to the point saja ke informasinya. Nah, di sini kita berdasarkan di pasal 32 Bapak Ibu ya, patokan kita di pasal 32 tentunya, paragraf 5 seleksi prioritas. Nah, di sini dikatakan bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, jadi nantinya untuk pelamar prioritas 1 itu akan menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jadi nantinya untuk pelamar prioritas 1 itu akan menggunakan hasil seleksi di tahun 2021. Oke, mantap ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini pasal 32 juga, 33 juga dikatakan pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang masuk kategori prioritas, baik itu 1, 2, 3, terlebih dahulu wajib untuk mendaftar ya di sekolah tempat bertugas. Nah, nantinya di sini Bapak Ibu bisa melamar di sekolah lain ya di ayat kedua pasal 33. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, jadi kepatukan kita di sini. Dalam hal tersedia kebutuhan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi, nanti Bapak Ibu melamar di sekolah lain apabila di sekolahnya sendiri itu sudah tidak ada lagi kota ya. Jadi, nantinya Bapak Ibu bisa melamar kebutuhan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik Bapak Ibu di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke aturan resmi lainnya di sini sebelum kita ke simulasinya Bapak Ibu ya. Sebelum kita ke simulasinya. Nah, sekarang kita ke pasal berikutnya yaitu pasal 37. Nah, di sini sangat jelas sekali Bapak Ibu ya di pasal 37 itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan ya. Jadi, ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan di pasal 37. Nah, di sini dasar utama kita untuk membahas simulasinya nanti. Pasal 37 itu mengatur terkait pemenuhan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 Bapak Ibu ya. Yang didahulukan adalah pelamar prioritas pertama. Nah, dari segi prioritas Bapak Ibu ya. Tentunya kita sudah ketahui bersama bahwasannya yang menjadi prioritas pertama didahulukan nantinya untuk pemenuhan kebutuhan adalah guru pelamar prioritas pertama. Ini dulu yang didahulukan. Nah, yang mana itu pelamar prioritas pertama? Ini dia Bapak Ibu ya. Semua peserta yang sudah lolos passing rate di tahun 2021, baik tahap 1 maupun 2. Jadi, yang sudah lolos PG itu masuk dalam kategori prioritas pertama. Baik itu THK 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan tentunya adalah guru swasta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi, pasal 37 itu memberikan informasi bahwa untuk pemenuhan kebutuhan P3K yang didahulukan dulu adalah prioritas pertama. Nah, di ayat 3 Bapak Ibu ya, di ayat 3 dikatakan bahwasannya dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Nah, nanti guru prioritas kedua itu bisa memenuhi kebutuhan pelamar apabila pelamar prioritas pertama sudah habis. Istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari prioritas pertama, akan dipenuhi oleh prioritas ketiga. Nah, setelah itu apabila masih ada pemenuhan kebutuhan yang belum dipenuhi oleh prioritas 1, 2, 3, nantinya akan diisi oleh pelamar umum. Nah, ini berdasarkan, Bapak Ibu ya, ini berdasarkan peraturan resmi ya, Permempan RB nomor 20 tahun 2022, pasal 37. Nah, to the point saja, kita langsung saja dulu ke, apa namanya, peta peluangnya berdasarkan pasal 37, Bapak Ibu ya. Misalkan di sini, di sini sudah ada, apa namanya, 3 sekolah Bapak Ibu ya, SD Mawar itu menyediakan kebutuhan P3K 2, kemudian SD Melati 2, S1, kemudian SD Anggrek 5. Jadi, ada 3 sekolah Bapak Ibu ya, SD Mawar, SD Melati, dan SD Anggrek. Nah, ini peta peluang lolos pelamar prioritas P3K guru tahun 2022. Nah, misalkan di sekolah SD Mawar itu, sekolah guru induknya itu ada 3, Bapak Ibu ya. Andi ini adalah guru prioritas pertama, Pak Tony guru prioritas kedua, sedangkan Karman guru prioritas P3. Sedangkan di SD Melati, Ali ini P3, Tony P3, dan Karman P2. Ini ada kesalahan nama ya, kami ganti terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini untuk Rana P3, kemudian Danam P3, korma ini adalah P2 Bapak Ibu ya, itu adalah P2. Kemudian, Budi di SD Anggrek menyediakan 5 kota, Budi itu P1, Aris P1, dan Abel pelamar umum. Nah, perlu teman-teman pahami, di sini kita berdasarkan pasal 37, Bapak Ibu ya. Kita berdasarkan pasal 37 ya. Jadi, yang didahulukan dulu adalah pelamar dari P1. Nah, di SD Mawar, kebetulan kota atau kebutuhan P3K jabatan fungsi lagu yang disediakan itu 2, Bapak Ibu ya. 2. Nah, di sini kan tidak dites lagi, ini sisa kita penuhi kebutuhannya, sudah tidak dites lagi. Nah, Andi ini kan P1, berarti otomatis dia mengisi 1 formasi. Nah, berarti Andi ini lolos Bapak Ibu ya, Andi ini lolos P1 untuk mengisi 1 kota yang ada di SD Mawar. Kemudian, dilihat dari Tony, IT adalah P2, dan Karman adalah P3. Ternyata P1 ini kan sudah habis, berarti Tony ini mengisi formasi yang ada di SD Mawar ya. Nah, sedangkan Karman ini otomatis harus mencari sekolah lain, karena kuota ini sudah terpenuhi oleh 2 guru sekolah induk, yaitu Andi yang P1 dan Tony yang P2. Nah, seperti itu ya. Jadi, Karman ini berdasarkan ayat ke-2-3, itu bisa mencari sekolah lain, Bapak Ibu ya, mencari sekolah lain. Nah, kemudian di sini ke SD Melati, kita tinggalkan Pak Karman dulu yang posisinya P3, belum dapat kuota. Kita ke SD Melati yang kuotanya cuma 1, Bapak Ibu ya, sedangkan gurunya ini ada 3. Rana P3, Danang P3, dan Korma ini P2. Nah, dari dilihat dari jenis prioritasnya, tidak ada P1 sama sekali di SD Melati. Maka secara otomatis, norma ini yang P2 mengisi formasi yang ada di SD Melati, Bapak Ibu ya, sedangkan 2 orang ini harus keluar mencari sekolah sesuai dengan ijasa dan sertifikat pendidiknya. Nah, kita pindah ke SD Anggrek, ternyata di SD Anggrek ini ada 5 formasi. Nah, guru induknya ini 3, Bapak Ibu ya. Dua orang ini P1, auto lulus, Bapak Ibu ya. Jadi, Pak Budi dengan Pak Aris ini auto mengisi formasi di SD Anggrek. Ternyata, masih ada sisa formasi 3, Bapak Ibu ya, masih ada 3 formasi. Nah, di sinilah Pak Karman tadi, yang merupakan guru di SD Mawar, karena sudah kehabisan kuota di SD-nya sendiri, maka dia melamar ke SD Anggrek ya. Dia melamar ke SD Anggrek. Nah, begitu juga dengan Ibu Rana, dengan Pak Danang, ini terpaksa melamar ke sekolah lain ya. Jadi, melamar ke sekolah lain. Jadi, Karman ini dengan Ibu Rana, Ibu Danang ini melamar ke SD Anggrek. Begitu juga dengan Pak Karman. Sedangkan ini yang admin lingkari, itu sudah mengisi formasi, Bapak Ibu ya. Ini sudah mengisi formasi. Jadi, sisa kuota yang ada, itu adalah 3. Nah, ternyata, di sini Pak Karman berhasil mengisi 1 kota ya. Mengisi 1 kota, jadi sisa 2. Begitu juga dengan Ibu Rana, dengan Pak Danang, ini juga mengisi kota menjadi 3. Jadi, Pak Ibu Rana mengisi formasi di SD Anggrek, Pak Danang juga mengisi formasi di SD Anggrek dengan Pak Karman. Sedangkan satu orang lainnya, Abel ini adalah pelamar umum. Ternyata kehabisan kota, Bapak Ibu ya. Abel ini pelamar umum. Tidak mengisi formasi di SD Mawar, Melati, dan Anggrek, karena sudah diisi semua oleh pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Nah, solusi untuk Abel yang merupakan pelamar umum, itu harus mencari kembali sekolah yang lain. Selain SD Mawar, SD Melati, atau SD Anggrek di wilayahnya, di kabupatennya. Kalau di kabupaten kotanya belum ada juga formasi sesuai dengan ijazah sertifikat pendidik, apa namanya, Pak Ibu Abel ini yang merupakan pelamar umum, terpaksa harus melamar di luar kabupaten sesuai dengan tawaran dari Kamdik Butristek. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, peta peluang lolos pelamar prioritas P3K Guru berdasarkan Permempan RB No. 20 Tahun 2022, tepatnya di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, ini berlaku untuk rekan-rekan guru yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1, 2, dan 3, dan termasuk juga pelamar umum yaitu guru yang terdata di Dapodik dan lulusan PPG yang terdata di Kamdik But untuk sertifikasi guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika masih ada yang kurang dipahami, silakan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!